Mirsa tiga anak perempuan menjadi korban kejahatan seksual dengan pelaku seorang guru ngaji di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus ini terungkap setelah istri pelaku melapor ke polisi. Guru ngaji berinisial M usia 53 tahun menjadi pelaku kejahatan seksual dengan korban tiga murid perempuannya yang masih di bawah umur. Tindak kejahatan terjadi di toilet masjid yang berlokasi di kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aksi pelaku diketahui oleh sang istri dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Poresta Palangkaraya. Dalam aksinya, pelaku memberi uang Rp24.000 hingga Rp100.000 agar korban tidak mengadu. Perbuatan tersebut dilakukan sekitar bulan April sampai dengan bulan Juli 2022. Korban ada tiga orang. Yang pertama inisialnya mawar, kelas 4 SD. Kemudian yang kedua kita sebut saja melati, kelas 5 SD. Dan yang ketiga atas nama anggrek, kelas 5 SD juga. Usia pemeriksaan terungkap kejahatan seksual tersebut berlangsung sejak April hingga Juli 2022. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agung Suprianto TV One mengabarkan.